Intro Halo perkenalkan nama saya Rito Marduk Saya dari jurusan manajemen bisnis Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapatan nasional Nah sejak kita masih kecil Mungkin kita sering kali mendengar bahwa Indonesia adalah negara berkembang Awalnya itu terasa seperti sesuatu yang wajar dan masuk akal Namun setelah beberapa waktu mungkin kita jadi berpikir Kok Indonesia berkembang terus? Kapan menjadi negara majunya? Apakah Indonesia benar-benar berkembang? Untuk mengetahui hal ini secara pasti mempunyai cara Menurut kalian apa caranya? Nah caranya dinamakan dengan pendapatan nasional Nah apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah suatu indikator untuk mengukur lanjutnya tingkat pembangunan dan perkembangan kejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu Dengan metode perhitungan pendapatan nasional, kita juga dapat mengetahui arah tujuan dan struktur perekonomian negara Manfaat perhitungan pendapatan nasional Satu, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara Dua, untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun Tiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat Empat, untuk membandingkan perekonomian antar negara Lima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa begitu pentingnya perhitungan pendapatan nasional bagi suatu negara Nah, saya akan memberikan salah satu contoh dari manfaat menghitung pendapatan nasional Dari manfaat yang kelima, yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan Contohnya, dengan merencanakan pembangunan lapangan-lapangan usaha Menghitung pendapatan nasional sebagai alat bantu dalam membuat rencana dan rancangan pembangunan nasional Dengan menghitung pendapatan nasional Dapat diketahui, berbagai lapangan usaha atau faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap perolehan pendapatan nasional Dengan demikian, jika ingin meningkatkan pendapatan nasional, maka pemerintah harus merencanakan pembangunan lapangan usaha tersebut Ada tiga pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional Yang pertama, metode pendekatan produksi Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tumbuh, nilai tambah Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara mencumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu Biasanya dalam satu tahun Yang kedua, pendekatan pendapatan Atau income e-produk Adalah Jenis pendekatan pendapatan nasional yang diproleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi Yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun Berikut rumus pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P Keterangan Y pendapatan nasional R sama dengan pendapatan dari upah gaji dan lain-lainnya W pendapatan bersih dari sewa I pendapatan dari bunga P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan Dengan rumus tersebut Pendapatan nasional untuk suatu tahun juga bisa ditemukan Sehingga darinya Pemerintah bisa melakukan evaluasi kebijakan terkait penggunaan inspratruktur maupun kesejahteraan masyarakat di suatu tahun berikutnya Ketiga Yaitu Metode pendekatan pengeluaran Nah Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran Dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sebagai sektor ekonomi Yaitu rumah tangga Pemerintah Perusahaan Dan masyarakat luar negeri Suatu negara Pada periode tertentu Berikut contoh rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran Rumus penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran Bisa dijelaskan dengan mudah melalui analisis cara-cara di bawah ini 1. Pengeluaran untuk konsumsi 2. Pengeluaran untuk investasi 3. Pengeluaran untuk pemerintah 4. Pengeluaran untuk ekspor Dan infor Sehingga diperoleh rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut Y sama dengan C Tambah I Tambah G Tambah Buka kurung X Buka kurung X Kurang M Tutup kurung Keterangan Y Pendapatan nasional C Konsumsi rumah tangga Y Investasi G Pengeluaran pemerintah X Export And Import Itulah rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran Berikut contoh cara menghitung pendapatan nasional Setelah mengetahui metode atau cara menghitung pendapatan nasional Maka di bawah ini saya akan memberikan satu contoh cara penghitungannya Ini adalah contohnya Jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru Kemudian mereka menyewa tanah dengan harga 70 juta ribu rupiah Lalu dalam sebulan pendapatan upah para pekerja sebesar 400 juta ribu rupiah Perusahaan juga memiliki bunga usaha sebesar 50 juta ribu rupiah Sedangkan labanya sejumlah 35 juta ribu rupiah Maka untuk menemukan pendapatannya bisa dihitung dengan cara berikut Simak dengan baik Dengan rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P Pendapatan sama dengan 70 juta ribu rupiah Tambah 400 juta ribu rupiah Tambah 50 juta ribu rupiah Tambah 35 juta ribu rupiah Dan didapat hasil sama dengan 555 juta ribu rupiah Dengan begitu hasil dari pendapatannya adalah 555 juta ribu rupiah Sekian dari penjelasan saya Semoga dari penjelasan saya bisa bermanfaat kepada Anda Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe Terima kasih telah menonton